Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas usai terjatuh dari jembatan Batu Rusa di Kabupaten Bangka. Korban yang merupakan warga kota Pangkal Pinang ini ditemukan sekitar 2 km dari lokasi ia dilaporkan terjatuh setelah 2 hari pencarian. Beras arus sungai jadi penyebab korban terseret cukup jauh. Sebelumnya nelayan yang sedang mencari ikan melihat korban terjatuh dari jembatan dan langsung melapor ke Basarnas Pangkal Pinang untuk mengevakuasinya. Ini ada seorang wanita yang terjatuh dari jembatan Batu Rusa 2. Jadi informasi ini kami terima dari rekan kita, Polair. Kemudian dari informasi tersebut kita langsung menindaklanjuti dan kita langsung mengevokasi untuk melakukan pencarian. Proses pencarian yang kita lakukan, yang pertama adalah kita melakukan penyisiran ke arah bulu sungai. Itu radiusnya kurang lebih 2 nautical mile. Kemudian ke arah bulu kurang lebih 2 nautical mile. Itu di sekitar pesisir muara sungai. Belum diketahui penyebab korban terjatuh, usai dievakuasi, jasadnya langsung dibawa ke rumah duka. Alhamdulillah pencarian hari ini telah membuahkan hasil. Tim Sargabungan telah menemukan korban dalam keadaan meninggal di muara sungai selindung. Anak sungai selindung dalam jarak sekitar 2 km kurang lebih. Dan korban dievakuasi ke rumah duka oleh tim Sargabungan. Dan terima kasih kepada tim Sargabungan yang telah melakukan evakuasi korban. Isak tangis keluarga menyebut kedatangan korban di rumah duka. Setelah ia berhasil ditemukan, operasi Sar resmi ditutup pada Senin sore. Marianti melaporkan dari Pangkal Pinang.